Paiopita atau yang dikenal juga dengan alga coklat merupakan kelompok alga yang memiliki bentuk seperti benang dan lembaran. Bahkan ada spesies dari kelompok ini telah menyerupai tumbuhan tingkat tinggi yang selalalah telah memiliki akar, batang, dan daun. Alga ini berwarna coklat karena memiliki pigment dominan yaitu santofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Rizky Bio. Video kali ini kita akan membahas salah satu alga yaitu alga coklat yang dikelompokkan ke dalam divisio Paiopita. Paiopita ini merupakan alga yang mempunyai talus tetapi pada beberapa spesies sudah menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Seperti sudah ada bagian tubuh yang menyerupai akar, menyerupai batang, dan menyerupai daun. Umumnya tumbuhan ini merupakan tumbuhan makroskopis dengan perawakan menyerupai semak di mana talusnya bisa mencapai panjang 30 meter. Bahkan ada yang bisa sampai 100 meter. Alga ini juga memiliki gelembung-gelembung udara yang terdapat pada talusnya yang berfungsi sebagai pelampung. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas morfologi dari Paiopita, klasifikasi dari Paiopita, kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk hidup dan sistem reproduksi pada alga coklat ini, kemudian kita akan melihat apa saja peranan Paiopita ini dalam kehidupan manusia. Paiopita adalah ganggang yang berwarna pirang atau coklat yang di dalamnya terdapat kromatopornya terkandung pigment yang dominan yaitu santofil. Kadar dari pigment santofil ini melebihi pigment-pigment yang lainnya sehingga memberikan warna coklat atau coklat kehijauan. Tubuhnya merupakan talus yang sudah menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Talusnya multiseluler dan umumnya makroskopis. Dinding selnya mengandung asam alginat dan selulosa. Memiliki jaringan pengangkut yang juga sudah menyerupai jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi. Atau sistem transportasinya analog dengan sistem transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Alga ini membutuhkan cahaya matahari dalam proses hidupnya. Makanya alga ini umumnya ditemukan di tempat yang masih dapat terjangkau oleh sinar matahari. Apakah alga ini masih bisa hidup di laut yang airnya dalam walaupun airnya bersih? Kira-kira sampai kedalaman berapakah cahaya dapat menembus air sehingga alga ini masih bisa bertahan untuk hidup. Jika ada yang mau berdiskusi tentang ini silahkan diketik saja tanggapannya di kolom komentar. Tubuh alga ini menyerupai tumbuhan tingkat tinggi dengan berbentuk lembaran-lembaran yang panjang. Kadang bisa mencapai puluhan bahkan ada ratusan meter. Ada juga yang berbentuk benang atau filamen. Pigmen yang terkandung di dalam alga ini adalah chlorophyll A dan chlorophyll B. serta beberapa santofil misalnya fucosantin yang menyebabkan warna coklat menjadi dominan pada alga ini. Cadangan makanannya berupa asam alginat, laminarin, dan manitol. Laminarin merupakan sejenis karbohidrat yang menyerupai dextrin. Yang lebih dekat dengan selulose daripada zat tepung. Selain laminarin juga ditemukan manitol, minyak, dan zat-zat lainnya. Semua cadangan makanan peopita ini disimpan dalam keadaan terlarut. Tetapi tidak pasti apakah dalam sitoplasma atau di seluruh protoplasnya. Cadangan karbohidrat yang berupa laminarin ini hanya ditemukan pada alga coklat saja. Cadangan makanan ada juga berupa akumulasi dari manitol. Manitol ini dan karbohidrat cadangan lainnya adalah alkohol hexahidrix. Di dalam tubuh alga coklat ini, kondisi dengan jumlah minimal ditentukan pada musim dingin dan mencapai jumlah yang maksimal pada musim panas. Jadi produksi dari makanan dari alga coklat ini sedikit pada musim dingin dan mencapai jumlah yang banyak dan maksimal pada musim panas. Jumlah akumulasi manitol dalam tanaman ini juga berkolerasi dengan kedalaman air laut atau air tempat hidup dari alga ini. Di mana jumlah yang paling banyak ditemukan pada alga yang terendam paling dalam dibandingkan dengan alga yang tumbuh di dekat permukaan air. Nah ini adalah talus dari alga payopita di mana pada talus ini kita lihat ada bladder-nya atau aerosid di mana di sini adalah tempat-tempat udara, kantong-kantong udara yang digunakan oleh alga ini untuk mengapung ke permukaan atau untuk bisa alga ini berdiri tegak di dalam air. Alga ini umumnya hidup di laut yang agak dingin dan sedang. Biasanya banyak terdampar di pinggir pantai akibat hempasan gelombang air laut sehingga talus dari alga ini terputus dari tempat melekatnya. Yang biasanya ini melekat pada karang atau bebatuan di dasar laut. Nah alat melekatnya ini sudah menyerupai akar pada tumbuhan tingkat tinggi. Beberapa dari ganggang coklat ini terutama Dictyothales dan Sargasum umumnya hidup di air hangat. Nah banyak dari spesies ganggang ini tumbuh melekat pada batu dan karang di dalam laut. Spesies lain yang tumbuh dan hidup bersimbiosis dengan ganggang lainnya baik sebagai epifid maupun sebagai endofid. Nah ada zonasi vertikal pada ganggang coklat ini karena di beberapa tempat terjadi perbedaan spesies berdasarkan kedalaman permukaan air lautnya. Banyak spesies yang tumbuh hanya di daerah intertidal saja. Pada kelompok Rockwits atau Fukase biasanya ini terbatas hidupnya ke dekat-dekat pantai atau dekat-dekat pesisir atau yang dikenal juga dengan sabuk pesisir saja. Namun pada familiar laminarialis ini bisa hidup ke arah bagian bawah dari permukaan laut. Nah ini merupakan beberapa spesies pada alga coklat yang bisa kita temukan biasanya di pinggir pantai. Biasanya alga-alga ini terdampar di pinggir pantai karena hempasan dari gelombang laut sehingga talusnya terputus bahkan kadang hokfasnya juga bisa terlepas dari tempat melekatnya. Nah sekedar informasi bahwa ada tiga peyopita sebenarnya yang hidup di air tawar dan yang lainnya umumnya hidup di air laut. Nah alga ini umumnya banyak hidup di daerah artik dan antartika. Nah namun dalam namun di daerah tropis namun yang ditemukan di daerah tropis ini tidak sebanyak yang hidup di daerah tingin dan daerah sedang. Peyopita adalah ganggang yang berwarna pirang atau coklat yang di dalam kromatofornya terkandung klorofil A dan klorofil B, karoten dan santofil atau fukosantin yang terdiri dari fialosantin, flavosantin, flavosantin A, dan neofukosantin B. Nah kombinasi dari santofil inilah yang menyebabkan alga ini berwarna coklat atau pirang. Pada peyopita umumnya dapat ditemukan adanya dinding sel yang tersusun dari polimer-polimer seperti selulosa, asam alginat, fukan, atau fukoidin. Algin dari fukoidin lebih kompleks dari selulosa dan gabungan dari keduanya membentuk fukokoloid. Dinding sel dari alga ini terdiri dari dua lapisan, ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Nah lapisan luarnya terdiri dari selulosa dan lapisan dalamnya terdiri atas gami. Beberapa spesies pada beberapa bagian ada yang mengalami pengkapuran. Nah selnya umumnya berinti tunggal, namun pada pangkal talusnya inti selnya banyak. Nah semua anggota peyopita kecuali jenis-jenis yang termasuk ordovukales, daur hidupnya menunjukkan adanya pergantian keturunan antara keturunan saprofit dan gametovit yang masing-masing hidup bebas. Talus yang telah dewasa dari keturunan tersebut menunjukkan variasi yang besar, baik dalam ukuran maupun dalam bentuknya. Nah misalnya, sporovit dapat mencapai beberapa puluh meter, namun sedangkan gametovitnya hanya beberapa sel saja. Nah ada pula yang sporovit dan gametovitnya mempunyai ukuran dan bentuk yang relatif sama satu dengan yang lainnya. Nah berdasarkan tipe pergantian keturunan, peyopita ini dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan isogenerate, nah dimana golongan ini memiliki pergiliran keturunan yang isomorf. Sporovit dan gametovitnya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama secara morfologi, namun tentunya secara bentuk selnya atau sitologinya itu berbeda. Nah pada golongan isogenerate ini dapat kita lihat perbedaan antara sporovit dan gametovitnya. Nah namun dari segi bentuk, nah bentuk antara sporovit dan gametovitnya sama. Nah dapat kita lihat di sini, bentuk gametovit, ini gametovit jantannya, dan ini gametovit betinanya. Kita lihat dengan, perbandingkan dengan sporovitnya. Nah bentuk gametovit jantan dan betina, gametovit dan sporovitnya memiliki bentuk yang sama. Nah kemudian dalam siklus hidupnya, dapat kita lihat bahwa sporovit ini akan menghasilkan nanti, nah bahwa sporovit ini akan mengalami namanya mitospora, dimana mitospora ini merupakan proses-proses mitosis, dimana dari sporovit yang 2N kromosom, menghasilkan 2N kromosom lagi. Kemudian mengalami mitospora, kemudian mitospora, kemudian akan menghasilkan spora yang baru, dan spora ini tumbuh lagi menjadi sporovit baru yang 2N. Nah ini merupakan siklus pendek dari sporovit ini. Nah kemudian sporovit ini, juga bisa mengalami miosis, dalam proses miosisnya, itu akan menghasilkan, dari 2N kromosom, akan menghasilkan gametovit yang N kromosom, dimana ada gamet yang menghasilkan sel kelamin jantan, dan ada gamet yang menghasilkan sel kelamin betina. Nah gamet yang menghasilkan sel kelamin jantan ini akan membuahi gamet yang menghasilkan sel kelamin betina. Nah dimana nanti akan terjadi peleburan, akan terbentuk sporovit, akan terbentuk zigot, kemudian zigot akan berkembang menjadi sporovit muda, dan akhirnya nanti akan berkembang menjadi sporovit dewasa. Nah dapat kita lihat disini, fase sporovit dan fase gametovitnya, dapat kita lihat dalam siklus hidup ini, namun bentuk dari sporovitnya, itu secara morfologi dapat kita lihat sama. Namun tentunya dari segi selnya tentu terjadinya, tentu adanya perbedaan antara sporovit dengan gametovit. Nah selanjutnya adalah golongan dari heterogenerate. Nah golongan dari, golongan heterogenerate ini merupakan golongan yang memiliki pergiliran keturunan yang heteromorph, dimana sporovit dan gametovitnya berbeda, baik secara morfologi maupun secara sitologi. Contoh spesiesnya adalah laminaria sp. Nah pada gambar dapat kita lihat, fase dari sporovit itu yang berwarna pink, nah kemudian ada fase gametovitnya yang berwarna biru, biru laut ini, nah dimana kita lihat fase sporovitnya, dimana fase sporovit ini atau 2N kromosom, dimana dia akan menghasilkan sporovit ini akan menghasilkan sporovit, dimana sporovit akan mengalami meiosis, nah nanti saat meiosis akan dihasilkan, nah saat meiosis dari 2N kromosom pada sporovit, akan masing-masing akan menghasilkan N kromosom pada gametovit, dimana gametovit betina ini memiliki bentuk yang berbeda dengan gametovit jantannya. Nah gametovit betina akan menghasilkan ovum, sedangkan gametovit jantan akan menghasilkan sperma. Nah sperma pada gametovit jantan akan membuahi salah satu ujung talus dari gametovit betina ini, tentunya akan membuahi sel telur pada gametovit betina. Dalam proses selanjutnya, telur yang telah dibuahi akan mengalami pertumbuhan, dan akan mengalami pertumbuhan ini menjadi zigot, dimana zigotnya tentunya gabungan antara sperma dan sel telur, dimana 1N ditambah 1N tentunya akan menjadi zigot 2N. Nah kemudian zigot 2N ini akan mengalami perkembangan selanjutnya, akan menjadi sporovit muda, dan sporovit muda akan kembali menjadi sporovit dewasa. Nah inilah salah satu bentuk siklus hidup dari golongan heterogene R.T. Nah kemudian kita lihat ini yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dapat kita lihat di sini ini adalah bentuk sporovit yang sudah matur, sudah dewasa, dimana menghasilkan sporanginya di sini. Gametovit jantan tentunya akan menghasilkan sperma, sedangkan gametovit betina akan menghasilkan sel ofum atau sel telur. Nah kemudian akan terjadi pembuahan, seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, akan terbentuk zigot, nah zigot akan berkembang lagi, mengalami mitosis atau pertambahan jumlah sel, pembelahan sel, kemudian akan berkembang menjadi sporovit muda, dan sporovit muda terus berkembang akan menjadi sporovit dewasa kembali. Nah inilah merupakan siklus hidup dari salah satu spesies kelompok alga coklat yang heterogene R.T. yaitu laminaria. Yang ketiga adalah golongan silospora, dimana golongan silospora ini yaitu golongan yang tidak memiliki pergiliran keturunan. Contoh spesiesnya adalah fokus SP. Nah dimana kita lihat ada di sini fokus yang telah dewasa atau matur fokus yang 2N kromosom atau diploid. Nah pada ujungnya, pada konsep takelnya ini, ujung-ujung dari fokus ini akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah sel kelamin jantannya akan menghasilkan sperma dan sel kelamin betina akan menghasilkan ovum, dimana nanti akan sperma akan membuahi ovum, maka terjadi fertilisasi. Nah setelah terjadinya fertilisasi, kemudian terbentuk zigot. Nah saat zigot ini ada pada tempat yang tepat atau media yang tepat untuk hidupnya, maka zigot tersebut akan tumbuh menjadi fokus muda. Nah fokus ini tentunya akan berkembang terus menjadi fokus yang dewasa kembali. Nah di sini dapat kita lihat tidak adanya fase sporovid dan fase gametovid. Nah ini dapat kita lihat beberapa spesies atau beberapa genus dari Alga Paiopita. Nah umumnya ini dapat kita temukan kalau ada yang main-main ke pinggir pantai pagi-pagi. Di sini biasanya atau di sekitar pantai Barat Sumatera ini biasanya banyak juga ditemukan. Ada diktiota, gutleria, ada fokus, ada makrositosis, kemudian sargasum, padina. Nah biasanya ini akan terbawa oleh ombak dan sampai di pinggir pantai. Nah biasanya ini pagi-pagi berserakan di pinggir pantai. Kemudian kita lihat ini adalah kelompok dari lesonia. Bagian atas dapat kita lihat ini adalah lesonia. Nah kemudian di bawah ada laminaria saccharina. Nah kemudian kita lanjutkan perkembang biakan dari Alga Paiopita ini. Nah sebenarnya tadi sudah kita bahas dalam siklus hidup. Namun dapat kita simpulkan di sini bahwa perkembang biakannya bisa secara aseksual yang dilakukan oleh zoospora atau aplanospora yang tidak berdinding. Kemudian zoospora mempunyai dua buah flagel yang tidak sama panjang atau terletak di bagian lateral. Kemudian spora dibentuk dalam sporangium yang unicelular yang dinamakan dengan sporangia unilocular. Nah spora yang dibentuk dalam sporangia yang multiselular yang disebut dengan sporangium pruli lecular. Kemudian perkembang biakan seksualnya dilakukan secara isogami atau anisogami. Nah kemudian kita lanjutkan klasifikasi dari Alga kelompok Paiopita. Nah divisi Paiopita ini hanya terdiri dari satu klasi saja yaitu Paiopise. Dan terdiri dari beberapa Ordo. Nah ini ada beberapa Ordo yang saya contohkan di sini. Nah yang pertama Ordo Vukales. Ordo Vukales ini merupakan penyusun utama vegetasi laut di daerah dingin. Nah perkembang biakan generatifnya dengan Oogami. Sedangkan perkembang biakan vegetatifnya ini tidak ada. Talus dari ganggang ini bersifat diploid atau 2N kromosom. Nah pembelahannya reduksi atau meiosis terjadi pada saat gametogenesis. Alat kelamin terdapat di dalam konsep nakel. Nah daerah hidupnya pada ganggang ini tidak menunjukkan adanya pergiliran keturunan. Nah Ordo ini memiliki familia Fukase dan Sargase. Kita lihat di sini Fukase dan Sargase. Di mana Fukase banyak ditemukan hidup di air laut maupun air tawar. Nah Fukus yang sudah berumur beberapa tahun dia mempunyai talus berbentuk pitah. Dan di tengah-tengahnya diperkuat oleh adanya rusuk di tengahnya. Ini menyerupai tulang daun pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah bentuknya kaku, keras dan seperti kulit. Nah sedangkan yang kedua yaitu Sargase dengan spesiesnya Sargasum. Ini terdapat umumnya di laut tropik atau subtropik di belahan bumi bagian selatan. Akan tetapi fragment yang terputus dan terbawa arus. Ini bisa melintasi laut artik ke daerah yang beriklim dingin di Benua Eropa. Nah jenis-jenis yang banyak sekali tumbuh di sepanjang pantai Australia, India, Sri Lanka, Jepang, Cina, dan Indonesia. Nah Sargasum inilah spesies yang banyak sekali ditemukan di sepanjang pantai Australia, India, Sri Lanka, Jepang, Cina, dan pantai-pantai Indonesia. Nah di Jepang Sargasum Eneria banyak dijadikan hiasan dan bahan makanan. Talus dari Sargasum ini mempunyai morfologi yang kompleks. Nah sepintas lalu kalau kita lihat dia Sargasum ini seakan-akan dia sudah mempunyai akar, batang, dan daun. Dan pada bagian tangkai terdapat banyak cabang-cabang lateral yang menyerupai daun. Yang sering disebut juga dengan filoid. Nah di dekat filoid ini terdapat gelembung udara dan juga reseptakel yang mengandung konseptakel. Nah selanjutnya kita lihat ordo yang kedua yaitu ordo laminariales. Dimana jenis-jenis yang termasuk dalam ordo ini mempunyai sporofit yang dapat dibagi menjadi alat perekat. Nah tangkai dan helayan atau lembaran. Nah pertumbuhan terjadi pada bagian malistematik yang letaknya interkalar dan biasanya terletak di antara tangkai dan lembaran. Sporofit mempunyai sporangia yang unilocular dan terkumpul dalam suatu sorus pada permukaan lembaran. Gametovit pada laminariales berupa filamen yang mikroskopik. Nah perkembangan seksual bersifat oogami. Ordo ini memiliki 30 marga dan kurang lebih 100 spesies yang semuanya merupakan penghuni laut beriklim dingin. Nah dari marga ke marga gametovitnya dapat dikatakan identik satu sama lain atau mirip antara marga yang satu dengan marga yang lainnya. Tetapi sporofitnya mempunyai bentuk yang beraneka ragam. Nah ordo selanjutnya yaitu diktiotales. Dimana sebagian besar dari ordo ini terdapat di lautan tropis. Nah pada ganggang ini sporanya tidak membentuk bulu cambuk. Nah sporangiumnya beruang satu dan mengeluarkan empat tetraspora. Nah pembiakan seksual dilakukan dengan oogami. Anteridiumnya berkota-kota dan oogoniumnya tidak pada tumbuhan yang berlainan dan tersusun secara berkelompok. Tiap oogonium memiliki satu sel telur. Gamet jantan mempunyai satu bulu cambuk yang terdapat pada sisinya. Nah ordo diktiotales ini memiliki famili diktiotase dan contoh spesiesnya diktiota sp. Nah kemudian ordo selanjutnya ada ektokarpales dengan familinya ektokarpase dan contoh spesiesnya adalah ektokarpus sp. Nah beberapa contoh spesies dari payopita ini contohnya ada sargasum binderi atau bahasa lainnya sonder. Nah dimana memiliki ciri-ciri batangnya itu gepeng dengan diameternya 1,5 mm. Kemudian permukaan batangnya halus. Kemudian tinggi batangnya ini bisa mencapai 60 cm. Kemudian percabangannya alternate atau teratur. Kemudian ada opposite, kiri-kanan. Kemudian cabang utamanya pendek 1-2 cm. Terletak di atas hogface-nya. Nah hogface ini merupakan akar ya tempat melekat dari tumbuhan ini atau dari alga ini ke media tempat melekatnya. Bisa saja nanti melekatnya ke karang atau batu-batuan yang ada di dasar laut. Kemudian daunnya berbentuk lonjong. Dapat kita lihat di sini bentuk daunnya. Daunnya berbentuk lonjong. Pinggirnya ini bergerigi. Kemudian panjangnya sekitar 5 cm. Lebarnya sekitar 1 meter. Dan lebarnya sekitar 1 cm. Dan memiliki ujung yang runcing. Kemudian belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh manusia. Namun kandungan kimianya sama dengan jenis sargasum lainnya. Kemudian selanjutnya ada sargasum polisistum. Sargasum ini talusnya atau talianya selindris dan berduri-duri kecil. Nah dapat kita lihat pada talusnya ini. Talusnya memiliki duri-duri. Baik talus yang berperan sebagai batang maupun talusnya yang berperan sebagai lembaran yang menyurupai daun ini. Dia memiliki duri-duri kecil. Kemudian merapat hopfest. Merapat ke arah hopfestnya. Berbentuk cakram kecil. Di atasnya secara karakteristik terdapat perakaran seperti stolon. Nah pada gambar nggak ada di sini ya. Jadi karakteristiknya terdapat perakaran atau stolon yang rimbun. Dan ini bisa menyebar ke segala arah. Nah batangnya pendek dengan percabangan utamanya. Ini tumbuh dengan rimbun. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan ekstraksi alginat. Nah manfaat lainnya ini juga belum diketahui. Dan belum ada yang membudidayakan alga ini. Nah kemudian selanjutnya. Makrositis pirifers. Di mana mikrositis pirifers ini dia menghasilkan iodin. Di mana iodin ini merupakan unsur yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Dan biasanya ekstrak dari makrositis ini dicampurkan. Nah di mana iodinnya ini dicampurkan dengan garam dapur. Dan dimanfaatkan sebagai pencegah penyakit gondok. Selanjutnya ada laminaria, fokus, askopilum. Nah ini dapat digunakan untuk menghasilkan alginat. Nah alginat biasanya digunakan sebagai pengental produk-produk makanan. Mungkin pernah melihat sirup ya. Sirupnya yang kental. Salat. Salat atau mayonesnya. Kemudian ada keju. Ada es krim. Serta juga bisa digunakan dalam pengental industri. Misalnya lem. Kemudian tekstil. Kertas. Tablet antibiotik. Nah pasta gigi. Dan juga digunakan untuk pengental produk-produk kecantikan. Misalnya hand body lation. Kemudian ada krim wajah. Dan lain-lain. Kemudian peopita ini juga sebagai sumber alginat. Ini banyak juga dimanfaatkan dalam dunia industri tekstil. Nah yang gunanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari bahan industri tersebut. Kemudian kalsium alginat ini juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Nah seperti obat sirup. Biasanya yang kita lihat juga obat sirup itu dia mengental. Nah mengentalnya ini juga bisa dibantu atau diberikan kalsium alginat yang bersumber dari alga peopita. Nah kemudian senyawa alginat juga banyak digunakan dalam produk susu dan makanan yang dibekukan untuk mencegah pengkristalan es. Nah kemudian dalam industri farmasi, alginat ini juga digunakan sebagai bahan pembuatan biomaterial untuk teknik pengobatan. Dapat juga digunakan sebagai pupu organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman untuk tumbuh berbunga dan berbuah. Makrositis juga dibuat sebagai makanan suplemen untuk hewan ternak karena dia kaya akan komponen natrium, posfor, kemudian ada nitrogen, dan kalsium. Nah dapat kita lihat contohnya ini makrositis ini kalau di dalam laut dia seolah-olah menjadi penyusun seperti hutan di bawah laut. Nah ini juga sangat berperan sekali kalau di dalam laut ini berperan sekali sebagai penjernih air laut. Karena dia bisa menyerap butiran-butiran pengkeruh air atau tanah atau debu kemudian dia serap ke permukaan talusnya. Nah pada gambar kita lihat, nah seperti apa yang disampaikan tadi bahwa makrositis ini juga sangat berperan sekali dalam bidang perternakan karena dia bisa digunakan sebagai suplemen makan ternak atau membantu memperbaiki nutrisi hewan ternak. Salah satu spesies dari alga peyopita yaitu sargasum ini merupakan spesies dari kelompok alga coklat yang telah banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah dari hasil-hasil penelitian, ternyata sargasum ini dapat digunakan sebagai antikolesterol, biofuel, kemudian pupuk hayati, antibakteri, antitumor, antivirus, dan bisa juga digunakan untuk krim, untuk kosmetik, dan lain-lainnya. Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, nah jika Anda bisa mengingat kembali, silahkan dicoba komentari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama tadi sudah kita bahas di dalam video di atas tadi. Pertanyaan kedua, pigment apasajakah yang terdapat pada peyopita ini? Dan pigment apakah yang membuat alga ini sehingga kelihatan berwarna coklat atau pirang? Pertanyaan ketiga, apasajakah cadangan makanan dari alga ini? Dan dimanakah cadangan makanan itu diakumulasikan? Pertanyaan keempat, bagaimanakah cara alga ini melekatkan diri ke media tempat tumbuhnya? Pertanyaan kelima, beberapa spesies dari alga peyopita ini belum termanfaatkan dengan baik. Seperti talus, dari beberapa spesies dari alga ini banyak yang terbawa ombak dan menjadi sampah di pinggir pantai. Kira-kira bagaimanakah caranya untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan alga ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di pesisir pantai? Saya tunggu tanggapannya tentang pertanyaan-pertanyaan di atas di kolom komentar video ini. Sampai disini saja pembahasan alga divisio peyopita atau ganggang coklat. Terus update ilmunya, semangat untuk belajar dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!